Di hujat bonek, pemain ini dibela pelatih Persebaya Badai hujatan mendatangi pemain Persebaya, Sidi Saimi Mausai melakukan blander ketika bertemu arma di babak semifinal Piala Gubernur Kaltim Mantan pemain ponjatim dianggap melakukan dosa besar yang membuat Persebaya kalah dari arma 0-2 Namun pelatih Persebaya, Alfredo Ver, justru tetap memberikan kepercayaan penuh pada Saimi Mausai Terbukti, ia tetap tampil selama 90 menit penuh dalam laga perebutan tempat ketiga di Piala Gubernur Kaltim melawan Borno FC di Stadion Palaran Minggu 4 Maret 2018 Hasilnya tidak mengecewakan, Persebaya berhasil menang dari cuan rumah Borno FC 1-0 sekaligus merebut posisi peringkat ketiga Saya berterima kasih kepada pelatih-pelatih yang memberikan kepercayaan kembali Meski saya sudah melakukan kesalahan, kata Saimi Mausai laga melawan Borno FC Disinggung soal hujatan bonek di medsos terkait Belander yang dilakukan di laga melawan Arma Saimi Mausai mengaku bakal dijadikan pelecut semangat untuk bisa lebih baik Saya pastinya sangat menyesal, tapi teman-teman, pelatih dan manajemen selalu memotivasi saya Kekecewan support terwajar dan itu pelecut buat saya, tambah Saimana Sementara pelatih Persebaya, Alfredo Vera mengatakan Belander yang dilakukan Saimi Ma di laga melawan Arma bisa terjadi pada siapa saja Namun tidak akan mengubah penilaiannya terhadap pemain Itu eksiden, bisa terjadi di pertandingan dan pemain yang lainnya Saya tetap percaya kepada pemain dan tidak mengubah penilaian saya terhadap pemain Hari ini, pemain tampil bagus dan tenang, kita layak menang, jelas ya Alfredo Ketika melawan Arma, Saimi Ma melakukan kesalahan Alfredo yang membuat gol pertama Arma tercipta di menit 66 Di area pertahanan, Saimi Ma yang masuk sebagai pemain pengganti melakukan passing pelan dan jatuh ke kaki pemain Arma, Tiago Furtioso Tanpa kesulitan si triker asal Brazil itu langsung merobek gawang Persebaya Akibat gol ini, Arma yang sebelumnya lebih banyak tertekan akhirnya mampu mengendalikan permainan dan mencetak satu gol tambahan Terima kasih telah menonton!